Intro Otak adalah pusat kecerdasan Namun, tidak semua otak memiliki kecerdasan yang sama Sejauh yang diketahui, tidak ada makhluk yang lebih cerdas daripada manusia Namun, justru manusia itu sendiri yang menciptakan kecerdasan lainnya Seperti kecerdasan buatan artificial intelligence Dalam kehidupan sehari-hari, artificial intelligence atau yang sering disebut dengan AI Bisa diartikan sebagai kemampuan mesin untuk belajar Ketika kita bermain game seperti FIFA atau Pro Evolution Soccer melawan AI Atau yang sering kita sebut sebagai komputer Kita bisa menakar kecerdasan buatan tersebut untuk kemudian menakar kemampuan kita dalam bermain game Melawan AI dengan tingkat world class, pasti lebih sulit daripada melawan tingkat amatir Meski demikian, jauh sebelum AI berkembang seperti sekarang dan lebih berkembang lagi di masa depan Persepsi manusia terhadap apa yang bisa AI lakukan berubah drastis pada tanggal 11 Mei 1997 Pada hari itu, juara dunia dan Grandmaster Catur Gary Kasparov berhasil ditaklukkan oleh D-Blue D-Blue sendiri merupakan sebuah program permainan catur yang dikembangkan oleh IBM Kekalahan Kasparov dari D-Blue menjadi awal ancaman kecerdasan buatan terhadap manusia Memang, kecerdasan AI belum terlalu menakutkan seperti Super Intelligence Sky Knight yang memusnahkan manusia di film Terminator Namun, dalam film tersebut benar-benar mencerminkan plot klasik Terminator manusia versus mesin Sepak bola tergolong mudah bagi manusia Namun, membayangkan pemain sepak bola seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo kalah dari robot Tergolong sebuah pemikiran yang amat berani Pada kenyataannya, tidak banyak laboratorium sense yang menciptakan robot humanoid yang sekedar bisa berjalan Berlari di atas lapangan, mengontrol dan menendang bola Berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan robotnya Menerima tekanan fisik dan mental dari lawannya Sampai memperlihatkan ekspresi sedih, gembira atau kesakitan tentu lebih sulit lagi untuk diciptakan Akan tetapi, hal-hal di atas tidak lantas menghentikan para ilmuwan untuk mengembangkan robot pesepak bola Piala dunia robot bertajuk RoboCup kemudian lahir pada tahun 1997 Saat ini, kompetisi sepak bola robot sudah rutin dilakukan setiap tahun Peserta kejuaraan sepak bola robot tersebut adalah para ilmuwan dan mahasiswa Kondisi dan lingkungan RoboCup juga selalu berubah dan lebih menantang dari tahun ke tahun Misalnya saja, alas lapangan RoboCup yang awalnya hanya karpet hijau kemudian digantikan oleh rumbut sintetis Contoh lain, tiang gawang dan bola yang sama-sama berwarna putih tentu menjadi tantangan tersendiri Karena hal tersebut membuat robot kesulitan membedakan tiang dengan bola Tantangan bermain sepak bola untuk robot tentu lebih besar ketimbang bermain catur Banyak masalah teknis yang belum terbayangkan seperti pengambilan waktu ketika robot menendang sambil berlari Bergerak di atas lapangan yang basah, stamina robot untuk bisa bertahan selama 90 menit, material robot yang digunakan untuk kontak fisik, dan masih banyak PR lainnya yang harus bisa diselesaikan Proyek tahunan RoboCup ini sebenarnya memiliki niat yang ambisius Mereka memiliki target pada tahun 2050, mereka bisa mengembangkan sebuah tim yang seluruhnya diisi oleh robot mandiri Yang diharapkan bisa menang melawan juara sepak bola dunia manusia Memang tidak mudah untuk merealisasikan ambisi RoboCup tersebut Namun, tidak mustahil pula ambisi tersebut dapat terrealisasi Jauh sebelum Kasperov dikalahkan oleh D-Blue Pemerograman komputer untuk mengalahkan Grandmaster Catur sudah dimulai pada tahun 1968 Pada kenyataannya, seorang juara catur akhirnya benar-benar bisa dikalahkan oleh komputer pada tanggal 11 Mei 1997 Jadi, tidak menutup kemungkinan para pemain sepak bola akan bisa berhadapan dengan para robot di masa yang akan datang Terima kasih telah menonton!